Intro Gelar aksi untuk rasa aliansi mahasiswa pemuda anti kekerasan Amara Desakpolda NTT copot oknum polisi berwatak preman Aksi ini menyusul dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oknum anggota polisi terhadap aktivis PMKRI di Kupang Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa pemuda anti kekerasan di Kupang menggelar aksi demo di depan kantor Polda NTT Secara bergantian mahasiswa-mahasiswa yang tergabung dalam Amar ini melakukan orasi di depan Polda NTT Dalam orasinya mahasiswa mendesak Polda NTT memecat oknum anggota Satlantas Polres Kupang Kota yang melakukan tindakan kekerasan fisik kepada aktivis PMKRI Cabang Kupang Koordinator aliansi mahasiswa pemuda anti kekerasan yang juga merupakan ketua forum alumni PMKRI mengatakan pihaknya memberikan deadline selama satu minggu untuk pihak kepolisian segera melakukan proses hukum terhadap oknum polisi tersebut Kita kasih deadline waktu Kita kasih deadline waktu untuk peristiwa pemukulan ini Kita kasih deadline waktu satu minggu untuk mereka proses Proses internalnya sambil menunggu pengambilan BAP lanjutnya Lanjutan yang kemarin dilaporkan oleh saudara korban Yang kedua kita juga sampaikan bahwa kasus ini kita dorong ke pidana murni Tidak hanya pada Pro Polda tetapi pada reskrip Karena peristiwa ini telah terjadi peristiwa pengeroyakan pemukulan dan lain sebagainya Kasus ini sendiri selain didorong ke Pro Polda juga akan didorong kepada pidana murni agar bisa dikonsumsi publik Amar juga akan mengawal proses hukum ini termaksud dengan menyiapkan kuasa hukum Dari Kupang, Oktobera, Tim Anyus melaporkan